Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Hari ini saya akan mereview ular kobra putih yang berada di Jombang, Jawa Timur Yuk kita ikuti perjalanannya Jadi ini lor, ini ular putih, kobra Ini berasal dari sawah Dan sawah itu dekat dengan hutan Hutannya itu yang sangat angker Jadi menurut tetangga-tetangganya Mas Adi ini Ular ini katanya miliknya makhluk halus Asal usulnya dapat ular kobra putih ini dari mana ya? Perkenalkan, nama saya Adi Saya yang punya ular kobra putih ini Ini ular kobra putih saya dapat dari Pak D saya Nemu ketika pulang dari sawah Jadi ada, kalau cerita mistisnya sih Paling tiap malam, mulai jam 12 Mulai jam 12 malam itu Selalu ada kayak perempuan-perempuan cantik di dekat pintu masuk kamar saya Berpakaian seperti keraton gitu? Bajunya putih sih Mas, putih panjang Cuma pakai apa yang namanya? Orang Jawa itu putih-putih dari kerajaan gitu? Kayak gitu Nah, kalau udah itu waste Otomatis gak tidur sampai anu Sampai pagi Sampai pagi Ya, soalnya takut Kalau menurut Pak D saya yang nemu Katanya sih Ini ular punya yang nunggu kebun di salah satu desa Desanya Pak D saya Jadi Pak D saya itu percaya bahwa ular ini tuh bukan ular biasa Seperti itu Mas Cuma kan setiap orang beda-beda Beda pandangan Nah, beda pandangan Paling ya, kalau setiap malam Senin sama Kemis Saya selalu apa ya Ngasih dupa lah Saya selalu Sesaji gitu ya Paling ya dupa kopi sama roti Cuma itu aja Saya taruh di kamar Gitu ya Sampai jumpa di kamar